Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita dasarkan dari Amsa 4 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang terkasih, ada kalimat di dalam bahasa Jawa, bunyinya kira-kira, Di dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini kira-kira berarti Aku susah kamu tertawakan, aku bahagia kamu jadikan bahan perbincangan. Memang saudara serba salah menghadapi orang yang hatinya tidak bersih. Selalu saja mereka melihat kekurangan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kita perlu berhati-hati, karena hal itu dapat merusak diri kita sendiri. Hati itu sumber dari kehidupan. Oleh karena itu, kita perlu waspada serta menjaga hati kita dalam hidup sehari-hari. Apa yang kita lakukan itu merupakan pancaran dari hati kita. Orang dapat merasakan dan melihat setiap perbuatan kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23, disitu dikatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Perbuatan sekecil apapun itu, Jika kita mengerjakan dengan sepenuh hati, Semua akan menjadi berkat. Untuk itu, mari kita menjaga hati kita, Agar hati kita tetap bersih dan murni, Sehingga kita dapat melihat segala perkara di dunia ini dengan lebih cernih. Dengan demikian, melalui kehidupan kita terpancar kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Mari bersama-sama kita berdoa, Dan di akhir doa, Bapak, Ibu dapat menutupnya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah, Bapak kami yang mengakasih, Kami mengucapkan syukur untuk berkat, kasih, ramadhan, anugerahmu kepada kami. Saat ini kami ingat akan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Berkati mereka, berikanlah pemulihan tubuh kepada mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, Kiranya, Engkau memampukan kami untuk dapat menjaga kerukunan di dalam kehidupan keluarga. Kami ingat akan pekerjaan yang kau percayakan kepada kami, Juga usaha-usaha yang sedang dirintis oleh saudara-saudara kami. Kiranya, setiap usaha itu dapat terlaksana dengan baik, Diperkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan iman jemaat. Mari Tuhan, Engkau berkati, Sehingga iman kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Bapak, jika nanti kami akan beristirahat, Berkatilah istirahat kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.